31 Desember 2018 Video pemilik akun Instagram Sang Petualang viral di media sosial. Video ini menggambarkan kondisi kawah Gunung Agung sehari setelah erupsi tanggal 30 Desember lalu. Tingkat gasnya lebih kebal, lebih bertambah. Bukan itu saja, pria yang mengaku pemilik hobi berkegiatan di alam ini juga memperlihatkan butiran pijar dari erupsi. Lalu Instagramnya Sang Petualang mengimbau masyarakat Bali. Untuk tetap setiaga tapi tetap tenang dan selalu mencari kabar peringatan dini dan informasi resi dari PVMBG. Dianggap membahayakan karena aktivitas gunung masih tinggi. Pihak BPBD Karangasam menyayangkan aksi ini. Walau sedari pantauan, pihak BPBD Karangasam menunggu pendakian dilakukan melalui jalur tikus. Yang menjadi ke dalam sudah tentu petugas kami di BPBD sudah tidak pasti. Saya berjaga selama 24 jam untuk mengawasi terhadap aktivitas warga yang melakukan pendakian. Jadi untuk menegaskan kembali kepada para pemadu wisata. Jadi untuk membantu juga mengawasi terhadap pergerakan bagi warga yang melakukan pendakian. Masih bersatu setiaga atau level tinggi warga dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari atas puncak awah. Video dan foto kondisi langit di malam pergantian tahun di Balikpapan, Kalemantan Timur juga viral di media sosial. Video dan foto ini diunggah oleh pemilik akun Facebook Rais Bank. Gambar ini diambil sekitar setengah jam setelah pesta kembang api pergantian tahun. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait fenomena ini. Dalam mengunggahannya, Rais hanya ungkapkan semoga selalu aman kotaku. Langit Tota Balikpapan di malam tahun baru. Selasa lalu awan di Tamkomolonimbus muncul di langit bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. BMGG Sulawesi Selatan nyatakan awan ini membahayakan penerbangan. Yang di mana di dalam kristal-kristal es tersebut atau di dalam awan tersebut, biasanya apabila terjadi pergesekan ini terjadi kilatan-kilatan atau petir yang ada di dalamnya. Kemudian ini mempengaruhi istilahnya down drop atau updraft. Ini yang bisa membuat pesawat kita bisa limbung atau bisa saja down sewaktu-waktu. Berlangsung selama dua jam, fenomena ini sempat membuat beberapa pesawat menunda pendaratannya.